Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman teman Nah disini saya akan menjelaskan secara singkat Cara mengatasi mesin obras Supaya bisa menganyam di bahan tebal Maupun bahan tipis Yang pertama teman teman cek Posisi jarum Dia paling pulau naik Seperti ini Nah ini posisi jarum pulau naik Patokannya itu lubang jarum Tempat benang masuk Itu muncul di atas looper Atau bisa dicek di bagian bawah Di bagian bawah sini Nah ini ujung jarum ini masih kelihatan muncul Nah seperti itu Patokan untuk Untuk pertinggian jarum Yang ideal Nah untuk pertinggian jarum Teman teman bisa diatur di bawah ini Jadi bau dining teman teman bisa cek Nah bau diang ini Dilonggarkan Dilonggarkan terus Ketinggiannya mau ditahirkan Atau diturunkan Diatur dari bau diang ini Yang kedua teman teman bisa cek Di saat Tiang jarum kita gerakan Naik turun Seperti ini Tanpa roda berputar Tanpa bagian roda ini berputar Dia diam Dia diam tidak turun naik Seperti ini Diam Nah kalau dia turun naik Longgar misalnya Naik turun Naik turun Sedangkan rodanya diam Itu kesalahannya di bawah sini Nah teman teman bisa cek Kesalahannya ada di bawah sini Ini dikencangkan Atau kalau misalnya sudah dikencangkan Dia tuh si tiang jarumnya longgar kembali Ini harus diganti Bawah disininya harus diganti Itu yang kedua Yang ketiga adalah Posisi pemasangan jarum Bisa cek disini Teman teman Ini ada alur yang memanjang Nah ini ada alur yang memanjang Di jarum itu bagian depan Ada alur memanjang dari atas ke bawah Itu bagian depan Awal kita masuk benang Ini adalah pemasangan jarum yang benar Nah ini bagian sininya ada yang memanjang Ini bagian depan Awal kita masuk benang Itu posisi pemasangan jarum yang benar Sedangkan yang keempat Teman teman bisa cek disini Pastikan jarum Kalau turun itu tidak gesekan dengan sini Bisa dicek satu persatu Turun ke bawah Apakah dia gesekan dengan Pinggir sepatu Atau needle plate Nah bisa dicek Bisa terasa dan ada suara biasanya Kalau gesekan Yang terakhir bisa cek disini Jarum turun Nah Nah dia gesekan dengan looper ini Nah dia harusnya tidak gesekan dengan looper ini Seharusnya tidak gesekan dengan looper yang bawah ini Kalau dia gesekan dengan looper atas Dengan yang ini Looper ini Teman teman bisa Jepit Jepit bagian loopernya Seperti ini pakai tang Nah seperti ini Arahkan menjauh jarum Kalau si jarum ini gesekan dengan sepatu Sepatunya ini dilonggarkan Digeser ke arah kiri Nah disini ada baut Bisa cek Nah ini ada baut Baut ini dilonggarkan Geser sepatunya ke arah kiri Sepatunya ini geser ke arah kiri Kalau jarum gesekan ke Sepatu Sepatu Kalau jarum gesekan ke Ke needle plate Kesini gesekan misalnya Berarti posisi yang jarumnya sudah bengkok Dia harus diganti Kalaupun dia gesekan ke area Looper bawah Seperti ini Bisa cek disini Dia si jarum ini gesekan ke looper bawah misalnya Nah ini gesekan ke looper sini Teman-teman bisa digeser loopernya menjauh jarum Caranya disini ada baut Nah baut sini Nah baut ini saya tunjukin Nah ini baut ini dilonggarkan Terus si loopernya itu didorong Loopernya ini Nah tinggal loopernya ini didorong menjauh dari posisi jarum Dari jarum sedikit Menjauh dari jarum sedikit Jangan sampai gesekan potokannya Nah ini yang kelima Nah seperti ini Saya tunjukkan Pastikan looper ini Looper ini masuk ke menang Saya ulang pergerakannya Ini dia posisi yang kelima Pastikan looper ini Nah ini Nah pastikan looper yang ini masuk ke benang ini Benang ini Yang saya jepit ini Jadi si looper ini masuk ke sela-sela benang ini Harus masuk ke sana Ini posisi yang kelima Nah seperti ini Jadi pastikan looper itu masuk ke sela-sela benang Nah supaya looper ini bisa bersentuhan seperti ini Bisa berdekatan Diatur dari benang dari baut yang ini Untuk posisi yang ke enam Kita sekarang membahas fungsi dari baut ini Baut ini adalah Untuk mengatur timing looper terhadap jarum Contoh saya longgarkan dulu disini Sekarang kita longgarkan dulu bautnya Biar kita atur nanti Saya praktekkan bagaimana kinerja mengatur timing dari looper bawah ini Longgarkan Nah setelah longgar Ini bagian sini Bagian angkat delapan ini bisa diatur Posisinya Dan ini ngepek ke sini Bentar Saya putar dulu Bautnya sebaik turun Nah fungsi baut tadi adalah untuk mengatur ini Jadi seberapa jauh si looper ini Ancang-ancang mengambil benang dari jarum Dari jarum Seperti itu Jadi semakin kita Tarik ke belakang Semakin kita tarik ke belakang Maka si looper itu Makin Ancang-ancangnya semakin dekat Dengan Jarum Nah seperti itu Pokoknya itu ancang-ancangnya itu Kalau pemasangan ini Usahakan Sekitar Jaraknya sekitar Setengah senti Jadi jarak ini sekitar setengah senti Sekitar segini Ini udah biasanya paling ideal Nah seperti ini Si looper ini Narik Nah ancang-ancangnya segini Nanti si looper juga Sekitar setengah senti Ancang-ancangnya ngambil benang dari jarum Setelah dianggap pas Ini udah setengah senti Loopernya udah dekat Udah tidak terlalu dekat juga Dengan jarum Positinya sekitar setengah senti Ujung looper ngambil benang dari jarum Kita tinggal kencangkan kembali Baut yang sini Seperti itu Coba kita kencangkan Nah seperti itu tadi Proses untuk Settingan mesin Obras untuk bahan tebal Dan bahan tipis Kalau semuanya dikerjakan dengan baik Dan benar Saya yakin 100% Mesin ini Bisa Menganyam dengan Sangat bagus Jangan lupa subscribe Like share and comment Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh